Safari dakwah digelar di Masjid Baiturohmar, Jalan Ahmad Yadiden Pasar yang dirangkaikan dengan deklarasi damai. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka Pilek dan Pilpres 2019 untuk mewujudkan situasi yang aman dan sejuk. Safari dakwah diawali dengan sholat maghrib yang dilanjutkan dengan tausia. Kegiatan tersebut diantaranya dihadiri tamu kehormatan yakni Imam Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawaroh, Habib Ba'asim bin Ahmad Al-Atas. Kapolestadien Pasar, Kombes Polru di Setiawan, Wakapolestadien Pasar, AKBP Beni Pramono, Kanit Paminal, Kapolestadien Pasar, Ketua Yayasan Masjid Baitur Rahmah, Haji Junaidi, Takmir Masjid Haji Junaidi, dan Ustadz Nurholis, dan Jemaah Masjid yang berjumlah seribu orang. Sebutan Ketua Yayasan Masjid Baitur Rahmah pada intinya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Jemaah dalam melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan meraham semua doa yang dipanjatkan dikabulkan. Selesai sholat maghrib, Habib Ba'asim bin Ahmad Al-Atas memberikan tausia tentang Isro Miraj tanpa disertai halal yang berbau politik demi menegakkan persatuan dan kesatuan negara-kesatuan Republik Indonesia. Dalam tausia dituturkan, Tuhan menciptakan perbedaan dari Afrika hingga Indonesia dengan tujuan saling mengenal dan melakukan silaturami. Pada zaman dahulu, Jawa dan Sumatera sudah menjalin hubungan kerjasama dengan Arab Saudi selama ribuan tahun. Tausia kemudian membahas Isro dan Miraj Nabi Muhammad yang merupakan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, hingga ke Siridatul Muntaha, tempat Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat. Masjid Raya Baitur Rahmah ini adalah merupakan masjid sentral dan masjid raya artinya tingkat provinsi yang ada di Dushunun Nasari. Masjid ini dibangun swadaya, kemudian masjid ini dipergunakan untuk segala macam ibadah nuansa Islam. Dan masjid ini tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan yang namanya politik praktis. Jadi masjid ini adalah merupakan masjid netral yang tidak boleh dipergunakan untuk berpolitik di dalam ini. Demikian, terima kasih. Setelah sholat maghrib tadi, Masjid Baitur Rahman mengadakan kegiatan Islam Mirajat yang dihadiri oleh Habib Muhammad bin Salim Al-Ghafi dari Madinah dan tadi didampingi juga oleh Ustadz Junaidi. Ini berkaitan dengan peringatan Islam Mirajat menjadikan untuk menimba ilmu dari para ulama. Dan beliau tadi menyampaikan untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan untuk negara kesatuan Republik Indonesia supaya aman, tentram, dan damai pada saat nanti setiap ada kegiatan pemilu 2019. Tauzia ditutup dengan doa serta dilanjutkan dengan sholat isa. Selanjutnya, Kapolestadien Pasar berserta wak Kapolestadien Pasar melaksanakan silaturami, kamtib mas bersama Habib Basim bin Ahmad Al-Atas dan para pengurus Masjid Baitur Rahman Wanasariden Pasar. Seluruh kegiatan berakhir sekitar pukul 20 lewat 45 wita. Tim Liputan, Bali TV